Semua guru honorer tetap dapat menggitu seleksi. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri sebelumnya, bahwa guru yang belum sebelumnya, bisa setahun ini, setelah tahun selanjutnya. Dan guru mengajar di daerah tanpa formasi, dapat mendaftar di daerah lain. Jadi memungkinkan. Terima kasih Ibu Pimpinan atas kesempatannya bagi kami untuk memberikan paparan terkait bagaimana rekrutmen ASN P3K perkembangannya, terutama pada poin-poin yang tadi sudah Ibu Pimpinan jelaskan. Pertama-tama tentunya kita ingin menegaskan bahwa kita tahu dan harus sesuai dengan undang-undang, guru dan dosen menegaskan bahwa profesi guru adalah sebuah profesi yang mulia dan terhormat. Karena itu, bagaimana kita mengelola guru itu juga harus menunjukkan prinsip tersebut, kemuliaan dan kehormatan profesi guru. Dalam hal ini tentunya, selain sesuai dengan undang-undang tersebut, kompetensi dan kesejahteraan guru ini perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi yang Ibu Pimpinan sudah jelaskan, kondisi memang tata kelola banyak sekali memerlukan pembenahan. Dan dalam hal ini, kita melakukan pembenahan mulai dari bos yang tadinya hanya 15 persen, kemudian menjadi 50 persen, lalu kemudian relaksasi pada saat ini, tidak ada lagi pagu, sehingga sekolah bisa bebas untuk memberikan honor kepada guru-guru kita. Namun tentunya itu tidak cukup. Jadi ini pembenahan kita perlukan secara bertahap, perlahan-lahan. Dan pada saat ini, yang kita ingin benahi adalah tata kelola guru yang lebih masif lagi. Kebutuhan kita pada saat ini, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri yang mencapai formasi 1 juta guru, itu merupakan angka yang sangat luar biasa. Jadi sangat masif sekali. Artinya, banyak hal yang mungkin tidak terjadi secara optimal sebelumnya, dan harus kita benahi secara perlahan ya, jadi tahap demi tahap. Nah, pada saat ini kita ingin memastikan tentunya bahwa kondisi kerja guru itu bisa meningkat. Jadi mereka terjamin dalam konteks tadi Ibu Pimpinan mengatakan, dalam konteks kesejahteraannya, dan juga dalam memberikan layanan kepada anak-anak kita. Karena pada akhirnya, investasi untuk kepada guru-guru adalah, atau di bidang pendidikan apapun, adalah investasi jangka panjang. Jadi dampaknya pasti akan berkelanjutan, dan itu yang perlu kita terus jaga dengan sebaik-baiknya. Timeline dari lini masa, seleksi guru ASN P3K ini, kita pada saat ini sudah posisi di bulan Maret, dan kami bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, sudah melakukan persiapan-persiapan, sehingga insya Allah kita bisa membuka pendaftaran di bulan depan, di bulan April, dan terus melakukan ujian seleksi, Agustus untuk kesempatan pertama, lalu kemudian Oktober untuk kesempatan kedua, dan Desember untuk kesempatan yang ketiga. Jadi mudah-mudahan timeline ini bisa kita jaga, supaya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua guru honor untuk mengikuti tes. Paparan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Menteri juga, di sini Mas Menteri menegaskan pada waktu itu, bahwa komitmen pemerintah untuk merekrut 1 juta guru, dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Sosialisasi dari Kementerian Deput dan Pancel Nas telah kita lakukan bersama dengan Pemda, baik itu dengan kepala dinas atau staff seperti operator data dinas pendidikan, pejabat di BKD, dan juga operator data di BKD. Ada 5 sosialisasi yang secara besar-besaran, tapi bukan hanya sosialisasi, seperti pada gambar juga ada semacam coaching klinik untuk melakukan penyocokan data dengan Pemda di Makassar, lalu kemudian di Batam, Bali, Semarang, dan Jogja. Selain itu tentunya juga banyak juga interaksi yang kami lakukan untuk membantu Pemda dalam mengajukan formasi. Misalnya melakukan coaching atau pendampingan, konsultasi, baik itu secara virtual, maupun telepon atau WhatsApp, atau juga ada Pemda yang langsung datang bersilaturahmi ke Kementerian. Dan itu terus kami lakukan sampai saat ini. Nah ini update Bapak-Ibu semua bahwa sebelumnya kita formasi ini ada 513 ya. Nah Pemda kemudian sudah ada perkembangan, terutama dari Papua dan Papua Barat, sehingga saat ini formasi yang sudah kita verifikasi gitu ya, itu bersebelah 523 formasi guru P3K. Ini total formasi usulan daerah berdasarkan Dapodik. Nah ada memang 165 daerah yang mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Tadi yang sudah di-highlight oleh Bu Pimpinan, bahwa ini ada ketidak yakinan dari Pemda dalam mengajukan formasi. Ini yang jadi mungkin topik kita di kesempatan kali ini. Mereka tidak yakin dapat membayarkan kewajiban finansial untuk guru P3K, walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K. Ini juga ada perkembangan selanjutnya, slide berikut. Oh ini Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Itu sudah ada penjelasan pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaran pendidikan sebesar Rp19 triliun lebih untuk pembayaran gaji guru non-PNS dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru P3K. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Penas dan Kemenku sebelum adanya Undang-Undang tersebut untuk tahun anggaran 2021. Jadi ini menjadi landasan sebenarnya bagi PMDA untuk dasar regulasi gitu bahwa sudah ada dananya untuk pembayaran gaji untuk guru P3K yang lulus seleksi. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat di sini kami mau nyajikan data perkembangan. Jadi kalau sebelumnya Papua itu ada 21 PMDA sebelumnya belum mengajukan formasi sekarang tinggal 6 PMDA. Kalau Papua Barat sebelumnya itu kalau saya enggak salah 8 PMDA sekarang tinggal 2 yang belum mengusulkan formasi. jadi ini kita terus melakukan sosialisasi kepada Papua dan Papua Barat supaya bisa terus untuk mengusulkan formasi tapi perkembangannya mungkin dari Pak Teguh nanti dari Pak NERB yang bisa mungkin mengklarifikasi. Nah ini daftar PMDA yang belum mengusulkan formasi ada 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat yang belum mengajukan formasi P3K dan sebanyak 165 daerah mengusulkan kurang dari 50% kuota. Nah walaupun dengan semua catatan-catatan tadi sebenarnya kalau kita lihat big picture ini merupakan jumlah formasi yang terbesar untuk perkurutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang kita lihat di data ini bahwa hasil yang sementara walaupun itu belum maksimal itu sudah merupakan sebuah peningkatan yang sebelumnya itu belum terjadi. Jadi ini merupakan sebuah langkah bersama dari kementerian lembaga di pemerintah untuk mendorong bisa membenahi tata kelola guru-guru kita. Semua guru honorer tetap dapat menjadi seleksi. Jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri sebelumnya bahwa guru yang belum artinya sebelumnya itu nanti di tes tahun selanjutnya. Dan guru mengajal di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Jadi memungkinkan walaupun di daerahnya mungkin pada saat belum ada tidak akan dibuka. Tapi semua guru honorer dapat untuk mengikuti seleksi. Sekedar mungkin mengingatkan tentang kebijakan afirmasi dalam seleksi guru ASN P3K setelah mendengar banyak masukan dari masyarakat. Pertama bahwa ujian seleksi pertama itu kita khususkan untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Baru setelah itu ujian seleksi kedua, ketiga ini terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Lalu yang kedua ada bonus poin untuk pasien krik. Untuk peserta yang sudah berusia 40 tahun ke atas pada saat pendaftaran berstatus aktif selama tiga tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi sebesar 15% dari nilai maksimum atau 75 poin dari 500 poin. Dan tambahan untuk peserta-peserta penyandang disabilitas 50 poin lagi untuk bonus nilai kompetensi teknis atau 10% dari nilai maksimum. Dan yang ketiga peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh untuk tes kompetensi teknis tapi tetap perlu untuk pasien grade untuk manajerial sosio-kultural dan wawancara. Oke, ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait untuk guru agama formasi yang telah diajukan ini yang kemudian kita bisa lihat breakdownnya dari perdaerah ataupun peragama ini sesuai dengan perencanaan kebutuhan ya, kebutuhan di masing-masing daerah yang mengajukan ada yang melebihi kebutuhan jadi harus ada data-data dan ini untuk agama Buddha Hindu, Islam Katolik Konghucu dan Kristen. Mungkin demikian dari kami dulu Bu Pimpinan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Selamat siang Terima kasih